Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah kali ini saya akan membahas materi tentang treatment green screen footage atau video di software editing menggunakan HP ya jadi sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya menghilangkan background hijau itu menggunakan After Effects ataupun Premiere Nah sekarang masalahnya bagaimana jika teman-teman di rumah tidak mempunyai PC atau laptop atau mungkin PC dan laptopnya packnya tidak mencukupi untuk menginstall Premiere ataupun After Effects saya akan teman-teman semua mempunyai ini ya ini HP Nah sekarang kita akan lihat apakah kita bisa melakukan editing green screen video menggunakan HP ini nah kita akan coba sama-sama sekarang yuk ya jadi teman-teman bisa lihat eh di layar itu adalah tampilan dari kini master ya jadi saya akan menggunakan kini master untuk mengedit footage green screen screen yang kita gunakan pada video terdahulu ya Nah jadi di tampilan awal ini karena kita akan buat baru saya akan klik eh ini eh logo plus itu jadi saya akan pilih aspek rasio yang 16 banding 9 itu yang landscape Oke dan sekarang saya akan pilih pertama media ini bisa akan klik media dan disini saya akan pilih di-download kemudian saya akan pilih backgroundnya dulu ya jadi saya akan pilih backgroundnya yang ini unicorn Oke karena saya suka unicorn jadi saya pilih itu itu kemudian saya klik centang ya ini oke dan ini mungkin bisa dipanjangin durasinya secukupnya eh and then kita akan masukkan videonya sekarang jadi kita akan klik di luar ya gimana aja boleh di luar kemudian kita klik layer kemudian kita pilih media dan download dan disini teman-teman bisa lihat eh ada footage green screen di sana ya saya akan pilih itu nah disini ada pesannya selalu there is a problem with the way this clip is is encoded nah itu masalah encoding aja ah ini okein aja nggak apa-apa ya jadi videonya tetap akan masuk dan terbaca di kinemaster gitu dan ini mungkin saya akan gedein dikit Nah sekarang eh Bagaimana caranya menghilangkan latar hijau yang ada di video ini ya jadi dengan videonya keselek optionnya akan muncul teman-teman disini pertama kita akan hilangkan dulu bagian-bagian yang putih nih yang ini ada beberapa bagian yang bocor sini sama sih dengan di Premiere atau after effect nah disini kita akan lakukan sedikit cropping kita akan pilih optionnya ini cropping kemudian nyalain mask ya masnya kita lain kemudian kita pilih maski yang yang bentuknya kotak aja jadi kita potong itu kemudian bagian yang kiri juga akan saya potong memastikan aja dia tidak memotong bagian yang ada orangnya cukupnya jangan sampai ya yang penting bagian yang bocor itu aja ada orangnya yang kena bagian atasnya juga saya potong ini ya Oke kalau udah klik Oke kecetangan ini dan dan kita select lagi videonya dan disini sekarang kita akan pilih eh eh tetet tet 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 chroma key ya itu ada di atasnya cropping yang ini chroma key udah kita pilih itu chroma key dan kita nyalain enable ya dan sini teman-teman bisa ada lihat dia sudah sudah mulai menghilangkan warna hijau nah disini yang akan kita mainin disini ini gua nih jadi ya klip black sama klip white istilahnya kalau dia terpiksinya nggak tahu saya apanya jadi dia eh seperti seperti atributnya chroma key ini kita cari tengahnya biar dia eh tidak overlap jadi kalau seperti ini malah hijaunya jadi muncul lagi kita klik sini kemudian kita bisa sesuaikan aja kita cari sweet spotnya ya jadi setelah itu eh jadi nilainya setelah dikutik tadi setelah kita tweaking lainnya yang enak itu ada di 32 dan ini saya nangin lagi dikit 32 dan 66 ya jadi sweet spotnya ada di nilai itu itu dan ini juga bisa kita pindahin ya di ketika itu kita udah oke nah disini ada detail curve nya juga kita bisa mainin ya jadiin kurva ya sederhana oke nah kalau udah bisa di select lagi videonya dan kita bisa tempatkan di tempat yang kita mau begitu oke eh dan ini sekarang kalau saya play ya jadi seperti itu jadi kalau misalnya memang mau ditambahkan teks itu bisa disini eh ya tinggal ditambahin bikin aja layernya disini layer kalau mau nambahin teks mungkin eh apa berkaitan dengan yang dibilang sama dia misalnya eh cak itu misalnya kan ya Hai fontnya tak ganti mungkin robot doblek Hai temen-temen Hai temen-temen Hai temen-temen Hai timingnya ini bisa disesuaikan dengan ini ya jadi kalau misalnya mau teksnya nih ada di belakangnya karakternya orangnya yang green screen ah ini bisa di select kemudian bisa dipilih yang ini titik tiga ini ini kemudian bisa dipilih send backward nah jadi sekarang dia kalau kita gini-gini dia dari belakangnya ini bisa disesuaikan sekarang sesuai dengan keperluan kita kita bisa menentukan dia mengunculnya dimana hilangnya dimana saat kamera rolling and action halo teman-teman perkenalkan nama saya Ica kali ini saya akan memberikan tips untuk mencegah penyebaran virus sekolah yang pertama ya seperti itu oke jadi kira-kira itu eh materi singkat kali ini ya jadi eh sebenarnya kalau kita mau punya putih green screen treatment atau editingnya atau compositingnya itu tidak harus menggunakan komputer ya tidak harus menggunakan laptop tidak harus menggunakan software profesional tapi juga bisa menggunakan ini HP gitu jadi cukup dengan menggunakan smartphone Android saja kita sudah bisa melakukan compositing dan eh motion graphic sederhana seperti ini oke jadi mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat ya selamat mencoba dan salam kreatif ya selamat mencoba